Intro Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan dua orang ASN pada lingkungan instansi vertikal di Kabupaten Moro Jambi berlanjut. Polisi resmi menetapkan Kepala UPTD Samsat Moro Jambi berinisial FZ sebagai tersangka. Kepastian tersebut ditegaskan Kapolsek Sekernan AKP Abdul Akil pada Rabu 17 Januari 2018. Dijelaskannya setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap adanya laporan salah seorang korban kemah Polsek sebelumnya. Terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya, polisi akhirnya resmi meningkatkan status penyelidikan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dan menetapkan FZ Kepala UPTD Samsat Moro Jambi sebagai tersangka. Ini dikuatkan dengan telah dilayangkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP oleh penyidik Polsek Sekernan ke pihak Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Akil menambahkan tersangka FZ dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kepala unit kantor Samsat di Moro Jambi. Jadi yang dilaporkan mengenai penganiayaan. Dan kita telah lakukan proses penyidikannya. Untuk diketahui peristiwa ini terjadi sekitar awal Desember 2017 lalu. Dimana korban atas nama Edi Hasan Hamzah yang tak lain adalah bawahan FZ membuat laporan ke polisi setelah mengaku dianiaya oleh FZ. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV. Salam, Triberata. Selamat menikmati.